Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman semua Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan teman-teman dilancarkan segala urusannya Dimudahkan segala rezekinya Semuanya mudah-mudahan sukses selalu ya teman-teman Oke terima kasih Hari ini tetap saya masih di Pak Depokan yang sebelah utara ya Nah ini rencana mau menunggu dosa kecilnya Katanya info hari ini datang Ternyata ini sama Kang Kandawa masih mantuk di Surabaya Tapi ceritanya ke Mampur ke JTV Mampur ke JTV mungkin ada Setting disana Jadi kita bikin konten disini dulu ya Nah ini teman-teman mungkin yang kemarin belum sempat menyaksikan Saya konfirmasi saat ini dan situasi Pak Depokan saat ini Nah ini saya situasi saat ini Jadi hari ini pagi tadi rame tapi hari ini sepi Tapi aktivitas tetap berjalan seperti biasanya Nah ini teman-teman yang belum menyaksikan dengan jelas Ini saya perlihatkan disini Nah ini teman-teman ada lampu yang istimewa bagusnya Ada lampunya bisa menyalahin ya kayak model lampu api Nah ini Pak Depokan yang lama ya Yang dulu izinnya izin prakteknya disini Nah kemarin yang saya jelaskan Yang dijabut itu izin praktek yang disini Nah makanya kemarin dijabut itu Untuk membuat izin lagi Untuk di Pak Depokan yang sebelah selatan Jadi Pak Depokan yang baru ceritanya seperti itu Dengan melampirkan seluruh kegiatan yang Dilakukan di Pak Depokan pada saat ini Jadi maksudnya begini Dulu kan izinnya hanya pijat Nah terus sekarang Nah itu ada mungkin sistem rukyah Atau pengobatan apa Nah itu nanti disertakan semuanya dalam izin yang baru Jadi ceritanya seperti itu Dalam artian jadi bukan Jadi teman-teman harus pahami semuanya Yang ada di Indonesia Ataupun yang ada di luar negeri Atau yang dari Indonesia Yang berada di luar litar Jadi Nanti menurut izin Jadi ini bukan ditutup ya Cuma ini menunggu Situasi Biar lebih kondusif Jadi ini jadi Kemarin informasi dari Pak Wakil Bupati Biar sama-sama saling menjaga Calling down lah istilahnya Dari warga sekitar Dan juga dari Penghuni Pak Depokan Jadi saling menghargai Kemarin informasinya juga seperti itu Jadi warga juga saling menghargai Kita calling down dulu Sama-sama biar Terjalin Kestabilan dan keamanan Dan tidak menimbulkan kegaduhan Ininya seminggu Jadi kita juga Baik-baik Nah ini para teman-teman Di Tuker juga Banyak yang datang juga Nah ini Jalannya yang sebelah utara ya Nah ini Nah ini semuanya Unik semuanya ya Mulai benturnya Terus tembok-temboknya Jadi memang Habisnya juga banyak Penuh dengan Ukir-ukiran gitu ya Penuh dengan ukir-ukiran Nah ini ada tulisannya Mohamad La ilah ilah La ilah ilah Memang disini tuh Sering Di kemandangan Solawat ya Solawat Disini tuh Beritanya seperti itu Ini pagar yang sebelah Sini Nah itu yang sebelah sana Pintunya masuk sana ya Sama ini dulu Untuk garasi Cuma sekarang disini tuh Untuk istirahatnya Kadang tamu Tamu Pak Depokan Atau para Pengurusnya itu Kebanyakan Tidurnya disini ya Kalau beliau Nya Di sebelah yang Pak Depokan yang baru Sama Untuk praktek Pengobatannya Di sebelah selatan Seperti itu Kenapa saya ulang-ulang Seperti ini Jadi kan teman-teman Ini saya informasikan Buat teman-teman Yang belum nonton Teman-teman Yang masih Belum paham Masih simpang siur Nah ini biar teman-teman Tahu Bukannya apa Jadi saya ini kan Hanya menginformasikan Menginformasikan Dan mengabarkan Biar semuanya Tahu Dan paham Dan mengerti Tentang padetokan Diatur sejati Dan teman-teman Kan kemarin Banyak yang Menanyakan Masalah katanya Mas itu ditutup Itu ditutup Sudah ditutup Ya memang saat ini Tidak ada aktivitas Aktivitas Pengobatan Karena memang Belionya juga Lagi di luar Gitar Nah itu Saya lagi nge-vlog Juga di-vlog Sendiri orang Dari dalam Mobil Oke nah ini Sekarang Saya mau Ke Pak Depokan Yang sebelah Selatan Nah ini Nah ini tulisannya Kemarin masih Dicopot Nah ini Yayasan Majelis Dikir Nah ini Yayasan Majelis Dikir Selawat siri Aladuni Jadi ini Kemarin Yang berat Dikirnya Nah ini Alamatnya Alamatnya kan Alamat sini Ya kan Jadi nanti Ini mungkin Akan dipindah Ke Pak Depokan Yang sebelah selatan Nah itu Situasi saat ini Rame banget ya Nah itu Para youtuber Sudah para Kumpul Semuanya Banyak Disana Nah ini Seara kita Mau jalan Dulu Selatan Oke Nah ini Warung Pak Depokan Ini yang Selalu Buat perkumpulan Para youtuber Yang biasanya Ngopi-ngopi Disini Nah ini Warungnya Alhamdulillah Dengan adanya Pak Depokan Bisa memberikan Manfaat Dan rezeki Kepada Warung Yang berada Di sekitar sini Nah ini Tempatnya Sepedah motor Lihatin Nah ini Jadi panjangnya Ini panjang banget Ini sampai sana Pak Depokan Yang utara Itu sekitar Ada 70 meter Panjangnya Ada 70 Sampai 80 meter Jadi Luas banget Nah ini Yang sebelah utara Saja Nah ini Motor-motornya Pengurus Dan santri Yang ada disini Yang menunggu Tempat Pak Depokan Yang ini Jadi ini memang Ini aktivitasnya Hanya untuk Istirahat Dan para Kamu yang hadir Kamu yang dari luar Kota Apa Misalkan Butuh istirahat Butuh menginap Disini Nah ini jalan Tembus ke Kampung sini Untuk terapasan Nah ini tempat Parkir mobilnya Guys Nah ini tempat Parkir mobil Nah ini ada Teman-teman Mungkin Bertanya Dapurnya Para santri Mana Nah ini Ada Dapurnya 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 Para santri Dapurnya Dapurnya Dapur khusus Santri Jam buka Dapur Pagi Jam 1 Siang Jam 12 Jadi pagi Jam Satu malam Maksudnya Malam Jam 18 Mulainya Selain santri Dilarang Masuk Nah ini Karena memang Ini khusus Punyaknya Padepokan Sini ya Oke kita langsung Jalan ke Selatan ya Kemenuju Padepokan Yang utama Yang sekarang Ditempati Yang mau Diurus Surat izin Nah ini Juga Tempat parkir Luas banget Nah ini Kamar mandinya Para tamu Nah jadi Yang bisa Mau kamar mandi Kan ini dulu Sebelum ada Padepokan Yang baru Jadi kamar mandi Ini Ini yang Padepokan Yang disana Itu Tamu-tamu Kamar mandinya Disini Ini tempat Udunya Gitu ya Disediakan Semuanya Yang itu tadi Kantinnya Nah disitu Dapurnya Para santri Nah itu Sudah Menggemas Itu sudah Kumpul Para Youtuber Yang dari sana Ya Mas Rp Ngindangi Bona aneh Oke terima kasih Sampai disini Dulu Sampai ketemu Di video selanjutnya Saya mau masuk Kepada Pukan Yang utama Terima kasih Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Tampai jumpa Terima kasih.